Untuk implementasi mesin quick mower ini sangat-sangat efektif dan sangat-sangat bagus. Di samping dari segi ekonomi sangat-sangat membantu. Kemudian dari ketajaman pisau, dari sepak-sepak untuk medan, dia mampu melewati dari berbagai medan. Dan setelah kami mencoba, dia tampak hambatan dan rintangan dia. Untuk perawatan perkebunan sawit, kita mulai dari pemarasan yang kami lakukan minimal sekitar 2 minggu itu ada pembersihan lagi. Kemudian untuk pemupukan sekitar per 3 bulan. Untuk jenis rumput yang kami paras, yaitu untuk nama di daerah ini, PAPA namanya. Pemarasan yang kami lakukan selama ini masih dalam kerja manual, misalnya dengan parang keadaan mesin paras. Dengan adanya alat ini, setelah saya pribadi mencoba dan Alhamdulillah hasilnya sangat-sangat memuaskan. Ini adalah rekomendasi alat dan dari segi biaya dan tenaga, sangat efisien dan efektif. Produk fit ini bagus, bisa mempercepat pemotongan rumput. Biasanya kan pakai yang manual, ada produk ini hasilnya lebih cepat karena licah pemotongan rumputnya. Dan bisa dikerjakan dalam satu hari, sekitar lahan 5 hektare. Jadi bisa penanaman lebih cepat lagi. Sementara manual dengan mesin quickmower ini sangat-sangatlah jauh perbedaan. Kenapa? Itu manual, itu kita membutuhkan tenaga yang banyak dan modal yang cukup-cukup banyak. Lahan yang sangat luas, membutuhkan tenaga 7 orang. Kalau alat ini, di samping tenaga cuma menggunakan 1 orang. Dari segi bahan bakar, sangat ekonomis. Nah, dengan adanya tempat duduk ini, kita bisa jadi santai, tidak capek dalam memutuhkan rumput. Tenaganya kuat, lincah. Terus, ini kan ada gigi-giginya. Ini bisa yang pelan, sedang, dan lincah. Gampang, mudah. Semua perasiannya. Terima kasih telah menonton!